Pendekar Sakti Suling Kualam Sedangkan Tio Chie Hyong, Lim Cheng In, Lai Men Chiu dan Tio Hong Hoa melangsungkan pernikahan di Pulau Hong Hoang Tu Para ketua tujuh partai besar dan para jago silat lainnya hadir semua dalam pesta pernikahan itu Sehingga pesta pernikahan tersebut menjadi meriah dan semarah Sejak itu Tio Chie Hyong sama sekali tidak mencampuri urusan rimba persilatan lagi Ia hidup tenang, damai dan bahagia sepanjang masa bersama Lim Cheng Im di pulau itu Bagaimana keadaan rimba persilatan setelah Tio Chie Hyong menetap di Pulau Hong Hoang Tu Betulkah kematian Bu Lim Sam Mo membawa kedamaian dalam rimba persilatan Justru sungguh diluar dugaan Karena di saat Tio Chie Hyong hidup tenang, damai dan bahagia di pulau itu Di rimba persilatan telah muncul Hiat Ihui perkumpulan baju berdarah Siapa ketua perkumpulan itu tiada seorang pun yang mengetahuinya Sebab perkumpulan tersebut sangat misterius Lagipula para anggotanya rata-rata berkepandaian tinggi Dimana Hiat Ihui muncul, disitu pasti banjir darah Semula Hiat Ihui cuma membantai para pembesar yang jujur dan setia Juga membasmi para pemberontak Akan tetapi, lambat laun perkumpulan tersebut mulai mengarah pada kaum rimba persilatan golongan putih Tak lama setetah itu, muncul pula Tiong Nipai Partai Keadilan dan Seng Huyekau Agama Api Suci Sehingga timbul pula berbagai pertikaian dan bencana dalam rimba persilatan Bab satu penyakit aneh yang mencemaskan Pulau Hong Hoang Tu Pulau Burung Phoenix terletak di Pak Hai, Laut Utara Panorama di pulau tersebut sangat indah menakjubkan Tampak pula belasan ekor burung phoenix berterbangan Bunga-bunga liar pun memekar segar menambah keindahan pulau tersebut Pagi ini terlihat seorang bocah laki-laki sedang berlatih ilmu pukulan dan ilmu pedang di tempat terbuka Bocah laki-laki itu berusia 10 tahun, bukan main tampannya, siapa yang melihatnya pasti akan timbul rasa suka kepadanya Siapa bocah laki-laki itu? Ternyata putra Tio Chie Hyong dan Lim Cheng Im bernama Tio Bun Yang Sejak anak itu berusia 3 tahun, Tio Chie Hyong mulai mengajarnya Pan Yok Hyantian Sinkang Tenaga Sakti Pelindung Badan Dan Kan Kuntailo Sinkang Tenaga Sakti Alam Semesta Setelah Tio Bun Yang berusia 7 tahun, mulailah Tio Chie Hyong mengajarnya 7 jurus Gyok Siawi Bit Ciat Kang Hi Ilmu Suling Kumala Pemusnah Kepandayan 7 jurus Bit Ciat Sinci Ilmu Yan Sakti Pemusnah Kepandayan Dan Kan Kuntailo Chiang Hoat Ilmu Pukulan Alam Semesta Kini Tio Bun Yang telah menguasai semua ilmu itu, hanya saja iwikannya masih belum begitu tinggi Sedangkan Monyet Bulu Putih pun tidak mau ketinggalan Monyet Sakti itu juga mengajarnya berbagai ilmu pukulan Di saat Tio Bun Yang berlatih, Monyet Bulu Putih terus memperhatikannya bagaikan seorang guru Berselang beberapa saat muncullah Tio Chie Hyong bersama Lim Cheng Im Mereka berdua lalu duduk di bawah sebuah pohon sambil memperhatikan latihan putra mereka Adik Im ujar Tio Chie Hyong sambil tersenyum Aku tidak menyangka, Bun Yang baru berusia 10 tahun tapi telah dapat menguasai semua ilmu yang kita turunkan kepadanya Benar, memang sungguh diluar dugaan, sahut Lim Cheng Im dengan tersenyum namun kemudian wajahnya berubah burung Adik Im, Tio Chie Hyong menatapnya seraya berkata engkau tidak perlu cemas Kakak Hyong, Lim Cheng Im menghela nafas panjang, dia mengidap penyakit Tidak perlu cemas ujar Tio Chie Hyong Itu memang penyakit aneh, tapi engkau tidak perlu cemas Bagaimana mungkin aku tidak cemas? Lim Cheng Im menggeleng-gelengkan kepala, penyakit itu mungkin akan mempengaruhi dirinya Tidak mungkin, sahut Tio Chie Hyong, aku mahir ilmu pengobatan, tentunya tahu jelas akan penyakit itu Kakak Hyong, kenapa dia bisa mengidap penyakit itu? Yah Tio Chie Hyong menghela nafas panjang, mungkin sudah nasibnya Hingga saat ini engkau tidak mampu mengobatinya Aku telah berusaha mengobatinya, namun belum menemukan obat mujarab untuk menyembuhkan penyakitnya Apakah selamanya dia akan begitu? Menurutku, kalau sudah waktunya penyakit itu akan lenyap dengan sendirinya Bagaimana mungkin? Percayalah, Tio Chie Hyong menggenggam tangan istrinya dengan penuh cinta kasih Adik Im, sejak dia berusia 3 tahun, aku telah mengajarnya pula dengan pendidikan moral, akal budi wejangan, dan lain sebagainya Karena itu, aku yakin, dia pasti seperti diriku Tidak mau membunuh dan berbuat dosa maupun melakukan hal-hal yang cenderung jahat Lagi pula pada dasarnya dia berhati bajik dan berwatak luhur, jadi aku tidak begitu cemas Tapi, Lim Cheng Im menggeleng-gelengkan kepala aku Aku khawatir dia akan sembarangan membunuh orang Tidak mungkin Tio Chie Hyong tersenyum dan menjelaskan penyakitnya timbul hanya di saat ia marah besar Sehingga peredaran darahnya berjalan lebih cepat menerjang ke arah saraf otak Maka kesadarannya akan tertutup Apabila ia masih dapat menekan hawa amarahnya, tidak akan terjadi apa-apa Seandainya tidak bisa, ia pasti mengamuk atau akan membunuh orang yang membuatnya marah besar itu Itulah yang kukawatirkan Lim Cheng Im menghela nafas panjang Kakak Hyong, sebetulnya penyakit apa itu? Semacam tekanan darah tinggi Tio Chie Hyong memberitahukan akan tetapi kasih sayang dan kelembutan dapat menjernihkan pikirannya di saat kesadarannya tertutup oleh hawa kemarahan Oleh karena itu, penyakitnya tersebut dapat disembuhkan dengan kasih sayang dan kelembutan Ngem Lim Cheng Im manggut-manggut dan melanjutkan Aku masih ingat, setahun lalu ketika ia dipagut ular Seketika itu juga ia membunuh ular itu saking marahnya, bahkan mencincang-cincangnya pula Itu dikarenakan ia merasa dirinya disakiti, padahal ia tidak mengganggu ular Karena itu, maka timbuloh kemarahannya hingga ular itu dibunuhnya sekaligus dicincangnya Bagaimana kelak kalau ada orang menyakiti bukankah ia akan langsung membunuh orang itu? Maka, aku memberikannya pelajaran moral, akal budi dan lain sebagainya agar pikirannya selalu terbuka Tidak terpengaruh oleh hawa kemarahannya, ujar Tio Chie Hyong dan menambahkan Aku pun akan mulai mengajarnya ilmu pengobatan dan ilmu penakyuk iblis Sebab ilmu penakyuk iblis dapat memperkuat imannya, bahkan tidak akan terpengaruh oleh ilmu hitam dan ilmu sihir lainnya Kakak Hyong, Lim Cheng Im menatapnya, anak kita itu tidak akan berubah jadi penjahatkan Aku yakin tidak sahut Tio Chie Hyong sambil tersenyum, karena wataku yang baik pasti menurun padanya Oh, Lim Cheng Im manggut-manggut Sementara Tio Bun Yang yang telah usai berlatih, ketika melihat kedua orang tuanya, ia langsung mengkampiri sambil tersenyum Ayah, ibu Panggilnya sambil duduk, nak Lim Cheng Im tersenyum lembut, masih pagi kok sudah berlatih Ibu, ayah bilang berlatih ilmu silat pagi-pagi akan menyegarkan tubuh kita, jawab Tio Bun Yang Benar, nak Tio Chie Hyong membelanya Oh ya, tahukah engkau apa tujuan seseorang belajar ilmu silat Untuk memperkuat tubuh, membela diri dan untuk menolong sesama manusia Itu tujuan utama belajar ilmu silat, jawab Tio Bun Yang Nak, tanya Lim Cheng Im, setelah engkau berkepandai yang tinggi, bolehkah engkau membunuh orang di sasat engkau disakiti orang Ibu, Tio Bun Yang menatapnya dengan mata bening Kita tidak menyakiti orang, kenapa orang lain akan menyakiti kita Karena orang lain itu berhati jahat, maka suka menyakiti orang Jawab Lim Cheng Im menjelaskan, di saat engkau disakiti orang, haruslah tetap bersabar, tidak boleh marah sama sekali Ibu, bagaimana kalau ada orang ingin membunuh Bun Yang? Tanya anak itu mendadak, engkau harus mengampuninya, tidak boleh membunuhnya Sahut Lim Cheng Im dengan tersenyum lembut cukup memusnahkan kepandainya saja Ibu, Tio Bun Yang tampak berpikir keras kemudian bertanya, kalau orang itu jahat sekali, apakah Bun Yang boleh membunuhnya? Tidak boleh Lim Cheng Im menggelengkan kepala, biar bagaimanapun engkau harus mengampuninya Namun engkau boleh memusnahkan kepandainya agar dia tidak bisa melakukan kejahatan lagi Tio Bun Yang mengerutkan kening ibu, kenapa orang jahat tidak boleh dibunuh Nak, sahut Tio Chie Hyong sambil menatapnya lembut, membunuh orang adalah perbuatan yang sangat berdosa Sebagai orang yang berhati bajik, luhur dan mulia tidak boleh membunuh orang Siapa yang pernah membunuh orang, kelak dia sendiri atau anak cucunya pasti dibunuh orang pula Sebab merupakan hukum karma yang tak dapat dielakkan, jadi engkau harus ingat baik-baik Ya ayah, Tio Bun Yang menganggu Nah, Tio Chie Hyong tersenyum sambil mengalihkan pembicaraan Engkau masih mempunyai paman Toan dan paman Lem Kiong di Tai Kalau mereka punya anak tentunya telah sebesar engkau Oh, Tio Bun Yang tertawa kecil, kenapa ayah dan ibu tidak pernah mengajak Bun Yang ke Tai Li menemui mereka Tai Li sangat jauh, lagi pula ayah dan ibu telah bersumpah tidak akan meninggalkan pulau ini Sahut Tio Chie Hyong dan menambahkan, tapi kelak engkau boleh pergi seorang diri ke Tai Li Tio Bun Yang tampak girang sekali, kapan Bun Yang boleh berangkat ke Tai Li Tentunya harus menunggu engkau dewasa dulu, ujar Lim Cheng Im dan melanjutkan Jadi sekarang engkau harus giat berlatih agar memiliki kepandaian tinggi kelak Ibu, kalau Bun Yang sudah besar, bolehkah Bun Yang pergi mengembara? Tanya anak itu, tentu boleh Tapi, Lim Cheng Im melirik Tio Chie Hyong Kalau engkau pergi mengembara, sudah barang tentu akan berkecimpung dalam rimba persilatan Ujar Tio Chie Hyong cepat engkau harus tahu bahwa banyak orang jahat dalam rimba persilatan Orang jahat pasti berhati licik, busuk dan tak segan membunuh orang Karena itu, engkau harus berhati-hati dan harus bersabar menghadapi urusan apapun Ingat, engkau tidak boleh marah agar tidak sembarangan membunuh orang Ya, ayah Tio Bun Yang mengangguk Bun Yang pasti selalu ingat akan semua nasihat ayah Bagus Tio Chie Hyong membelainya Bun Yang adalah anak baik, penuh kesabaran, pengertian dan berhati bajik, luhur serta mulia Ayah Tio Bun Yang tersenyum Bun Yang tidak akan mengecewakan ayah dan ibu Bagus Bagus Lim Cheng Im tertawa gembira dan sekaligus memeluknya rat-rat dengan penuh kasih sayang Kakak Bun Yang Kakak Bun Yang Terdengar suara seruan merdu kemudian muncul seorang anak gadis berusia sekitar 9 tahun cantik, manis dan lincah Siapa anak gadis itu? Tidak lain Lai Ailing putri Lai Men Chiu dan Tio Hong Hoa Adik Ailing Sahut Tio Bun yang tersenyum paman, bibi Panggil Lai Ailing Ailing, dimana ayah dan ibumu? Tanya Tio Chie Hyong Mereka sedang sarapan Jawab Lai Ailing dan memberitahukan Kakek dan kakek pengemis telah mulai main catur Oh Tio Chie Hyong manggut-manggut Kau Heng Lai Ailing membelai monyet bulu putih Ailing mencari kesana kemari Ternyata Kau Heng berada disini Monyet bulu putih bercuit-cuit kemudian sepasang tangannya bergerak-gerak seakan memberitahukan sesuatu Oh Kau Heng berlatih disini bersama kakak Bun Yang Lai Ailing tersenyum Kakak Bun Yang, mari kita berlatih Baik adik Ailing Tio Bun Yang menganggup Mereka berdua lalu mulai berlatih Tio Chie Hyong dan Lin Cheng In menyaksikannya dengan penuh perhatian Kemudian manggut-manggut Kakak Heng, bisik Lin Cheng In Kelihatannya kecerdasan Bun Yang tidak di bawah kecerdasanmu Ya, Tio Chie Hyong menganggup sambil tersenyum Menurutku, dia lebih cerdas dariku Itu sungguh diluar dugaan Lagi pula kenapa Adik Im Tio Chie Hyong serius Tahukah engkau suatu hal mengenai diri Bun Yang Hal apa Dia pun kebal terhadap berbagai macam racun Sepertiku Oh Terbetalak Lin Cheng Im Kok bisa begitu Dua kali aku makan buah kiu yap Lin Che Sedangkan dia darah dagingku Maka dia pun kebal terhadap racun apapun Tio Chie Hyong memberitahukan Syukurlah Ucap Lin Cheng Im dengan wajah berseri Bun Yang memang anak yang luar biasa Walau baru berusia 10 tahun Tapi telah menguasai semua ilmuku Termasuk ginkang ilmu meringankan badan Memang, Lin Cheng Im manggut-manggut Hanya saja iwikangnya masih dangkal Kalau dia terus berlatih Pasti iwikangnya akan bertambah tinggi kakak Hyong Lin Cheng Im menatapnya Engkau akan memperbolehkannya pergi berkelana-kelak Itu memang sudah harus tidak mungkin Dia terus diam di pulau ini Dia baru pergi mencari pengalaman Tapi, Lin Cheng Im menggeleng-gelengkan kepala Otomatis dia akan berkecimpung dalam rimba persilatan Dan itu akan membahayakan dirinya Adik Im Tio Chie Hyong tersenyum lembut Satu bahaya justru akan menambah pengalamannya Sekaligus menggembeleng ketabahan hatinya Kita pun tidak usah mengkhawatirkannya Sebab dia telah berbekal kepandaian tinggi yang kita turunkan kepadanya Ya, Lin Cheng Im manggut-manggut Yang kusayangkan Tio Chie Hyong menghela nafas panjang Nenek telah wafat dua tahun yang lalu Nenek memang sudah tua Sebelumnya nenek pun telah menurunkan kepandainya kepada kakak Suan Hyang Sudah 10 tahun lebih adik Suan Hyang belajar ilmu silat di pulau ini Mungkin tidak lama lagi dia akan ketionggoan untuk menuntut balas kematian ayahnya Kasihan dia Lim Cheng Im menggeleng-gelengkan kepala Kini usianya sudah 30 lebih Namun belum menikah Mudah-mudahan dia akan bertemu lelaki yang baik Jadi dia pun akan hidup bahagia Kelihatannya dia sudah tiada niat untuk menikah Hanya ingin menuntut balas kematian ayahnya saja 6. Tio Chie Hyong manggut-manggut Oh ya, belum lama ini menciu kelihatan agak aneh Lim Cheng Im menatapnya Bagaimana anehnya Dia seling melamun Bahkan hatinya seakan terganjel sesuatu Tio Chie Hyong mengerutkan kening Aku khawatir suatu yang buruk akan terjadi ... Lim Cheng Im juga mengerutkan kening Menurutmu apa yang akan terjadi atas dirinya Entah Tio Chie Bong menggelengkan kepala pokoknya Suatu yang buruk sebab dia kelihatan sedang mempertimbangkan suatu keputusan Terus terang, aku cemas akan itu Kalau begitu engkau harus memberitahukan kepada kakak Hong Hoa Ujar Lim Cheng Im mengusulkan Tidak bisa Tio Chie Hyong menghela nafas Karena aku tidak tahu jelas Melainkan cuma berfirasat dan juga itukan urusan menciu dengan kakak Hong Hoa Aku tidak boleh turut campur Ya, Lim Cheng Im mengangguk Oh ya, kakak Hyong Setelah Bu Lim Sam mau mati, apakah rimba persilatan sudah aman, tenang dan damai? Adik Im Tio Chie Hong menghela nafas panjang Rimba persilatan bagaikan laut yang selalu bergelombang Hanya bisa tenang sejenak lalu bergelombang lagi Maksudmu rimba persilatan tidak bisa tenang selama-lamanya? Tanya Lim Cheng Im sambil menatapnya Adakah laut yang tenang selama-lamanya? Chie Hyong balik bertanya Tidak ada Im Cheng Im menggelengkan Nah begitu pula rimba persilatan Ujar Tio Chie Hyong sambil tersenyum getir Sebab kaum rimba persilatan tidak terlepas dan keserakahan, kelicikan dan lain sebagainya Karena itu, bagaimana mungkin rimba persilatan bisa tenang seyama-iamanya? Kalau begitu, Lim Cheng Im mengerutkan kening, Bun Yang berkelana-kelak ...petik 2 Adik Im Tio Chie Hyong tersenyum sambil membelainya Engkau pun pernah berkecimpung dalam rimba persilatan Jadi jangan terlampau mengkhawatirkan Bun Yang Kakak Hyong tanya Lim Cheng Im dengan suara rendah Perlukah kita menemaninya berkelana? Adik Im Tio Chie Hyong tertawa Dia pergi berkelana berarti dia telah dewasa Kenapa kita masih harus menemaninya? Bukankah engkau pernah mengembara seorang diri Kemudian bertemu aku yang sedang mandi telanjang di sungai? Tanda seru petik 2 Kakak Hyong Wajah Lim Cheng Im langsung kemerah-merahan Kenapa kau ungkit lagi kejadian itu? Bahkan sering pula memberitahukan kepada Bun Yang Sehingga membuatnya tertawa gay Adik Im Tio Chie Hyong membelainya dengan penuh cinta kasih Itu merupakan kenangan yang sangat indah dan manis loh Dasar Lim Cheng Im cemberut kakak Hyong kita Selamanya tidak akan ketionggoan Iyagi Tentu harus kesana Sebab kita harus mengunjungi ayahmu Jawab Tio Chie Hyong Sudah 2 tahun ayahmu tidak kemari Kakak Hyong Kapan kita akan ke markas pusat Kaipang mengunjungi ayahku Tanya Lim Cheng Im mendadak Setelah Bun Yang Besar Ya Lim Cheng Im menarik nafas dalam-dalam itu masih lama Bagaimana kalau tahun depan kita ke markas pusat Kaupang Lihat saja nanti Tio Chie Tong tersenyum Oh ya entah bagaimana keadaan Toan Wi Kie Lem Kiong Bie Lyong dan istri mereka Sudah 10 tahun lebih kita berpisah dengan mereka Apakah mereka sudah mempunyai anak Aku yakin mereka sudah mempunyai anak Sahut Lim Cheng Im sambil tersenyum Kakak Hyong Yang kupikirkan adalah Kim Siao Su Seng dan Kou Hun Bi Jin Sudah 10 tahun lebih mereka menjadi suami istri Mungkinkah mereka bisa mempunyai anak Mereka pasti bisa mempunyai anak Apakah mereka akan tetap awet muda Tidak bisa Tio Chie Hyong menjelaskan Setelah menikah mereka pun akan tua Karena melakukan hubungan intim Sehingga mempengaruhi tubuh mereka Kakak Hyong Lim Cheng Im tersenyum Entah bagaimana anak mereka Kalau anak mereka laki-laki Tentunya tampan luar biasa Kalau perempuan otomatis cantik bukan main Sahut Tio Chie Hyong sambil tertawa Eh Kakak Hyong Wajah Lim Cheng Im serius Kalau mereka mempunyai anak perempuan Yang cantik bukan main Kelak entah berapa banyak kaum pemuda Akan bertekuk lutut di hadapannya Ibunya adalah Kou Hun Bi Jin Wanita cantik pembetot Suk Ma Maka anak perempuannya Tidak akan seperti ibunya Sambung Chie Hyong Kalau mereka mempunyai anak perempuan Aku yakin anak perempuan itu Pasti lemah lembut dan kalem Lim Cheng Im tersenyum Kakak Hyong Entah gadis mana yang akan menjadi jodoh Bun Yang Adik Im Tio Chie Hyong tertawa Bun Yang belum dewasa Kenapa engkau telah memikirkan jodohnya? Kita adalah orang tuanya Tentunya harus memikirkannya Bukan Benar Tio Chie Hyong mengangguk Pokoknya itu terserah dia Yang penting adalah gadis yang baik Betul Lim Cheng Im manggut-manggut dan berbisik Harus seperti kita berdua Hahaha Tio Chie Hyong tertawa gembira Saling mencinta dengan penuh kasih sayang selama-lamanya Seusai berlatih ilmu pedang Hong Hoang Kiam Hoat Ilmu pedang burung Phoenix Dan Lui Tian Kiam Hoat Ilmu pedang petir kilat Yusuan Hyang lalu duduk di bawah sebuah pohon Berselang sesaat Wajah gadis itu tampak berubah murung Ternyata ia teringat akan kematian ayahnya Mendadak sepasang matanya Memancarkan sinar berapi-api Kemudian bergumam sambil mengepalkan tinju Aku harus menuntut balas Aku harus menuntut balas Suan Hyang Muncul Tio Tai Seng Majikan pulau Hong Hoang Tu menatapnya lembut guru Yusuan Hyang segera bangkit berdiri Sekaligus memberi hormat guru tahu bagaimana perasaanmu Tio Tai Seng menghaya nafas panjang seraya berkata Sudah 10 tahun lebih engkau belajar ilmu silat di sini Dan kini ilmu silatmu boleh dikatakan sudah tinggi Kalau ingin menuntut balas kematian ayahmu Engkau boleh berangkat ke Tionggoan Guru Yusuan Hyang menundukkan kepala Tio Tai Seng tersenyum Memang sudah waktunya engkau ke Tionggoan Karena kepandayanmu sudah tinggi Tapi biar bagaimanapun engkau harus berhati-hati Guru kapan aku boleh ke Tionggoan Besok pun boleh Guru Yusuan Hyang mulai terisak-isak Guru tahu Titik-titik petik 2 Tio Tai Seng menatapnya dalam-dalam Engkau merasa berat meninggalkan guru dan pulau ini Tapi biar bagaimanapun engkau harus ke Tionggoan Karena itu, guru izinkan engkau berangkat esok Ya, guru Yusuan Hyang menganggup kakak Tionghoan Muncul Lim Cheng Im dan Tio Chie Hyang Paman adik Tionghoan Panggil Tio Chien Hyang yang kemudian memandang Yusuan Hyang Engkau akan ke Tionggoan esok Ya, kakak Tio Hyang Yusuan Hyang menganggup Kepandayanmu memang sudah cukup tinggi Namun aku pernah menyaksikan Iwikang ketua perkumpulan Hiat Ihui Kelihatannya dia memiliki Iwikang yang sangat tinggi Engkau harus berhati-hati menghadapinya Jangan berlaku ceroboh Ya, kakak Chie Hyang Yusuan Hyang menganggup begini Titik-titik petik 2 Tio Chie Hyang menatapnya serius raya berkata Berhubung ketua Hiat Ihui berkepandayan sangat tinggi Maka alangkah baiknya engkau kuajari Kiu Kiong Santian Pou ilmu langkah kilat Apabila engkau bertemu ketua itu dan tidak sanggup melawannya Engkau masih bisa meloloskan diri dengan ilmu Kiu Kiong Santian Pou Betul ujar Tio Taisheng Chie Hyang ajarkan kepadanya ilmu langkah kilat Setelah itu, barulah dia pergi ke Tionggoan, Yapaman Tio Chie Hyang menganggup lalu berkata kepada Yusuan Hyang Adik Chie Hyang, aku akan mulai mengajarmu Kiu Kiong Santian Pou Terima kasih kakak Chie Hyang Yusuan Hyang girang bukan main Tio Tochuk, terdengar suara seruan dan kejauhan Yang tidak lain suara seruan Sam Ganshin Kai Pengemis Sakti Mata Tiga, Tetua Kaipang Cepat kemari main catur Baik, hari ini engkau pasti kalah Sahut Tio Taisheng lalu sekaligus melesat pergi Sedangkan Tio Chie Hyang telah mulai mengajarkan Hyang Kiu Kiong Santian Pou kepada Yusuan Hyang Gadis itu mempelajari ilmu tersebut dengan penuh semangat dan bersungguh Dua hari kemudian, barulah Yusuan Hyang dapat menguasai ilmu itu Tio Chie Hyang manggut-manggut gembira Sedangkan Yusuan Hyang tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih Kakak Chie Hyang, terima kasih Terima kasih Tidak perlu berterima kasih Sahut Tio Chie Hyang lembut Kita boleh dikatakan sebagai kakak adik kakak Hyang Selalim Cheng Im mendadak Lebih baik engkau mengajarnya semacam ilmu pedang untuk melindungi diri Karena engkau bilang ketua perkumpulan Hiat Ihui berkepandaian sangat tinggi Aku khawatir adik Im ilmu pedang Hong Hoang Kiam Hoat dan Lui Tian Kiam Hoat Merupakan ilmu pedang tingkat tinggi yang amat lihat Tapi belum tentu dapat mengalahkan ketua perkumpulan Jadi alangkah baiknya engkau mengajar kakak Suan Hyang semacam ilmu pedang Usul Lim Cheng Im Tio Chie Hyang berpikir lama sekali kemudian barulah menganggup Baiklah, aku akan ajarkan adik Suan Hyang semacam ilmu pedang Ujar Tio Chie Hyang sungguh-sungguh kebetulan aku baru menciptakan ilmu pedang tersebut Terima kasih kakak Chie Hyang Ucap Yo Suan Hyang terharu Terima kasih adik Cheng Im Kakak Suan Hyang, engkau tidak usah mengucapkan terima kasih Lim Cheng Im tersenyum lembut lalu bertanya pada Tio Chie Hyang Ilmu pedang apa yang akan engkau ajarkan kepada kakak Suan Hyang? Adik Im Tio Chie Hyang memberitahukan Selama berada di pulau ini, aku terus memikirkan ilmu pedang Im Sihong Moku Tek Chun dan ilmu pedang Pek I Hong Li Yap In Mio Itu membuat kepalaku menjadi pusing sekali Namun akhirnya aku berhasil menciptakan semacam ilmu pedang berdasarkan ilmu pedang mereka Oh Lim Cheng Im terbelalak, engkau menciptakan ilmu pedang apa? Cip Loan Kiam Hoat ilmu pedang pusing tujuh keliling Tio Chie Hyang memberitahukan Apa? Lim Cheng Im tertegun, lalu tertawa gelis raya berkata itu pasti ilmu pedang yang kacau balau benar Tio Chie Hyang menganggup dan berkata kepada Yo Suan Hyang Engkau harus ingat bahwa ilmu pedang tersebut sangat lihai, dahsyat dan ganas dan setiap jurusnya pasti memutuskan urat di tubuh lawan Karena itu, kalau tidak terpaksa, janganlah engkau mengeluarkan ilmu pedang tersebut Ya, Yo Suan Hang menganggup Cip Loan Kiam Hoat terdiri dan tujuh jurus Tio Chie Hyang memberitahukan, setiap jurusnya mempunyai tujuh perubahan Jadi tujuh jurus berarti mempunyai 49 perubahan yang tak terduga Oleh karena itu, ilmu pedang tersebut sangat lihai Engkau harus belajar dengan segenap hati, kalau tidak sulit bagimu menguasainya, kakak Ujar Yo Suan Hyang berjanji, aku pasti belajar dengan segenap hati Pokoknya tidak akan mengecewakanmu, bagus Tio Chie Hyang manggut-manggut kemudian meminjam pedang yang di tangan Yo Suan Hyang Aku akan memperlihatkan ilmu pedang itu Tio Chie Hyang mulai memainkan ilmu pedang Cip Loan Kiam Hoat Yo Suan Hyang dan Lim Cheng Im menyaksikannya dengan penuh perhatian Tak seberapa lama kemudian, mereka berdua merasa berkunang-kunang Dan kepala mereka pun menjadi pusing sekali ketika Tio Chie Hyang berhenti Yo Suan Hyang dan Lim Cheng Im jatuh terduduk dengan wajah pucat pias Adik Im Adik Suan Hyang Panggil Tio Chie Hyang dengan tersenyum kenapa kalian Tidak tahan, pusing sekali Sahut mereka berdua serentak sungguh dan luar biasa sekali ilmu pedang itu Pantas dinamai ilmu pedang pusing tujuh keliling Karena itu Titik-titik-titik-petik 2 Tio Chie Hyang mengingatkan Jangan sembarangan mengeluarkan ilmu pedang tersebut Kakak Chie Hyang, mampukah aku mempelajari ilmu pedang itu? Tanya Yo Suan Hyang mendadak Adik Suan Hyang Tio Chie Hyang tersenyum Kalau ada kemauan keras tentu akan berhasil Ya Yo Suan Hang menganggup Nah kini aku akan mulai mengajarmu Ujar Tio Chie Hyang dan mulai mengajar Yo Suan Hyang Walau hanya tujuh jurus Tapi Yo Suan Hyang mempelajarinya Membutuhkan waktu sebulan lebih Barulah dapat menguasai ilmu pedang tersebut Setelah itu Ia mohon pamit kepada Tio Tai Seng Sam Gan Sinkai Tio Chie Hom Lim Cheng Im dan lainnya Bibi kapan kita akan berjumpa lagi? Tanya Tio Bun Yang dengan mata bersimbah air Bun Yang Yo Suan Hyang membelainya Kita akan berjumpa dalam rimba persilatan Kelak Bibi Sahut Tio Bun Yang sungguh-sungguh Bun Yang tidak mau berkecimpung dalam rimba persilatan Kenapa? Tanya Yo Suan Hyang heran Kata ayah Banyak orang jahat dalam rimba silatan Tio Bun Yang memberitahukan Jadi Bun Yang lebih senang tinggal di pulau ini Bun Yang Yo Suan Hyang tersenyum lembut Kalau bisa Memang lebih baik tidak berkecimpung dalam rimba persilatan Ya, Bibi Tio Bun Yang menganggu Bibi Tanya Lai Ailing putri Lai Men Chiu dan Tio Hong Hoa Sambil terisak-isak Kapan Bibi akan kemari menengok Ailing dan kakak Bun Yang? Ailing Yo Suan Hyang membelainya Kalau urusan Bibi sudah beres Bibi pasti kemari menengok kalian Nah, selamat tinggal Adik Suan Hyang, selamat jalan Ucap Tio Chie Hyang Kakak Chie Hyang Mata Yo Suan Hyang sudah basah Kemudian berlutut di hadapan Tio Tai Seng Guru, aku mohon pamit Berangkatlah Tio Tai Seng menatapnya lembut dan melanjutkan Kapanpun engkau boleh kemari Ya, Guru Yo Suan Hyang mengangguk lalu bertutut di hadapan Sam Gan Sinkai Kakek, aku mohon pamit Hahaha Suan Hyang Sam Gan Sinkai tertawa getak Jangan cengeng Hapuslah air matamu Kakek Yo Suan Hyang terisak-isak Suan Hyang Tio Tai Seng tersenyum Bangunlah Jangan terus berlutut Engkau boleh berangkat sekarang Ya, Guru Yo Suan Hyang bangkit berdiri Adik Ceng Im Sampai jumpa Sampai jumpa kakak Suan Hyang Sahut Lim Ceng Im dengan mata bersimbah air Hati-hati setelah sampai di Tionggoan Yo Suan Hyang mengangguk Kemudian mendadak melesat pergi Tio Tai Seng dan Sam Gan Sinkai saling memandang Sambil menghela nafas panjang Setelah itu Sam Gan Sinkai tertawa Tio Tochu, mari kita main catur Baik, hari ini engkau pasti kalah Sahut Tio Tai Seng sambil tersenyum dan menambahkan Pokoknya 10-0 Mereka berdua melesat pergi Lai Men Chiu, Tio Hong Hoa dan Lai Ai Ling juga meninggalkan tempat itu Sedangkan Tio Chie Hyang dan Lim Ceng Im saling memandang Kemudian mereka menggeleng-gelengkan kepala kakak Hyang Dia mulai bergelut dengan bahaya Ujar Lim Ceng Im sambil menghela nafas Mudah-mudahan dia berhasil menuntut balas Kalau tidak Titik-titik-titik-petik 2 Tio Chie Hyang diam Berselang sesaat baru melanjutkan Dia pula yang akan celaka Ayah, bibi mau pergi menuntut balas apa? Tanya Tio Bun yang mendadak Nah, Tio Chie Hyang membelanya Ayah bibimu itu dibunuh orang jahat Maka dia mau pergi menuntut balas Jadi, bibi mau pergi membunuh orang jahat Tanya Tio Bun yang lagi Ya, Tio Chie Hyang mengangguk Ayah, Tio Bun yang mengerutkan kening Kata ayah harus mengampuni orang Kenapa bibi tidak mau mengampuni orang yang menghunu ayahnya Nak Tio Chie Hyang tersenyum Sifat watak dan hati orang tidak akan sama Ada yang pendendam dan pembenci Ada pula yang melas asih dan mau mengampuni orang lain Jadi, bibi itu masih tercekam oleh rasa dendam dan benci Maka dia tidak bisa mengampuni pembunuh ayahnya Ayah ujar Tio Bun yang sungguh-sungguh Seandainya ayah dan ibu dibunuh orang Bun yang juga pasti membalas dendam Paling tidak harus memusnahkan kepandayan penjahat itu Nah, Tio Chie Hyang tersenyum lembut Engkau memang tidak salah Namun cukup memusnahkan kepandayan penjahat itu saja Kalau begitu bibi Dia pun akan memusnahkan kepandayan pembunuh ayahnya Sahut Lim Cheng Im Sambil membelainya Membunuh itu tidak perlu cukup memusnahkan kepandayan para penjahat saja Ya ibu Tio Bun yang mengangguk Bun yang pasti selalu ingat akan nasihat ibu Engkau memang anakku yang baik Lim Cheng Im memeluknya rat-rat dengan penuh kasih sayang Anakku, engkau tidak boleh membunuh siapapun kelah Jangan membuat suatu karma yang buruk untuk dirimu sendiri Bericamkanlah baik-baik nasihat ibu Ya ibu Tio Bun yang mengangguk Bun yang pasti menurut semua nasihat ayah dan ibu Bun yang tidak mau jadi anak durhaka Dan tidak mau jadi penjahat Bun yang berjanji kepada ayah dan ibu Nah, Tio Chie Hyang dan Lim Cheng Im Membelai bayinya dengan penuh kasih sayang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton